Ustadz haji yang kan gak dipakai Habib pun gak laku pak dikubur Bapak ini keturunan Rasulullah Gak laku dikubur Kalau gak bawa ma'rifat Malah diragukan Masa keturunan Rasulullah begini Kata malaikat Semakin banyak kita mengenal nama Allah Semakin banyak ma'rifat di dalam kolbu Maka ketika ruh itu rindu Rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya Itulah kenapa Kalau sholawat jadi wajib dalam sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Temu Rasulullah s.a.w Ketemu Rasulullah pasti Maka Nabi mengatakan Ini garansi Rasulullah Orang yang paling dekat Kepadaku nanti Siapa? Akseruhum sholatan Yang paling banyak bersolawat Kepadaku Inilah media Kalau mau ketemu Rasulullah Bisa Mengenal diri yang kalbiyah Diri kolbu Yang mengenal diri kolbu Nah kolbu kita Nah di kolbu ini Ini kalau nafsnya rusak Dia ngefek ke kolbu Nafsnya ini punya karakter Mengis Kolbunya hitam Nafsnya suka bangkang Kolbunya hitam Meradang dia pak Kalau kita meradang mulut Saryawan Bisa menikmati makanan enggak? Enggak bisa Makanannya kolbu Adalah zikrullah Baca Quran Salawat Kalau sudah Meradang itu kolbu Dibawa sholat Enggak enak Dibaca Quran pun Kita mikir Enaknya apa ya Baca Quran Kalau kolbunya lagi Lagi rusak Rasain aja pak sendiri Zikr Katanya zikr Menenangkan jiwa Kok enggak tenang-tenang Malah tambah bingung Malah tambah syak Zikr itu bening Bener enggak? Zikr bening pak Kolbu itu Wadahnya zikr Sehingga nanti Dia bisa menyantap Wadahnya lagi kotor Bersihin dulu Diobati dulu Baru dia bisa menikmati Masalahnya Sudah bertahun-tahun nih Kolbunya berkarat Bener enggak? Nah bersihirnya pakai apa pak? Itu yang disebut Taubat Nasuhah Taubat Nasuhah itu Beda dengan Misalnya ini gelas Habis dipakai Airnya air putih Cukup dikasih keran bersih Air keran Enggak usah digosok Tapi kalau ini pakai Minyak Ada minyak lengket disitu Harus digosok enggak? Ini yang disebut Taubat Nasuhah Jadi Taubat Nasuhah itu Menggosok Kolbu kita Supaya bersih Dengan pengakuan Dosa kepada Allah Nah di dalam Ajaran Islam Enggak ada pengakuan Dosa ke Ustadz Enggak ada Pendeta enggak ada pak Ke guru enggak ada Ngaku kepada Allah Semua kita kan punya Dosa nih Benar pak Ada yang enggak punya Dosa Saya cium tangannya pak Makanya kita Dianjurkan Cium tangan Anak kecil Makanya Bapak enggak boleh Marahin anak kecil Atau ngusir Anak kecil Dari masjid Terganggu Terganggu lah Kenapa? Nabi lagi Khutbah Jumat Hasan Hussein Datang Turun Diambil Digendong Lagi sholat Naik ke punggung Nabi Ikut sholat Keberisikan Iya Tapi sekali Kita usir dia Nanti anak itu Mikir Masjid itu Tempat orang-orang Galak ya Benci nanti Dia ke masjid pak Yang benar Diatur Orang tuanya Juga harus Perhatian Nah Bapak surah Makan Allah Jika kita Sudah sampai Mengenal Diri Si kolbu Kolbu itu Cuma mau Satu Asma Allah Asma Allah Ada di Quran Ada di sholawat Ada di zikir Intinya zikirlah Semakin banyak Kita mengenal Nama Allah Semakin banyak Ma'rifat Di dalam kolbu Maka disini Wajib ada Kajian Asma'ul husna pak Udah ada belum Harus ada pak Disini Nanti Mati Bawa apa Mati Bawa apa Nanti Bawa Asma'ullah Jangan bawa Nama-nama Bapak kita Gak kepake Bapak gue Kiai Gak kepake pak Saya Ustadz Haji Yang kan Gak dipake Ustadz Haji Yang kan Gak dipake Habib pun Gak laku Pak Dikubur Bapak ini Keturunan Rasulullah Gak laku Dikubur Kalau Gak bawa Ma'rifat Malah diragukan Masa Keturunan Rasulullah Begini Kata Malekat Kalau Nanti Rasulullah Bawa Syafaat Mungkin Tapi kan Malekat Mungkarnakir Ini Seperti Orang Yang jaga Depan Kantor Pak Dia gak Mau Tahu Yang lewat Diperiksa Lewat Diperiksa Bener Gak Bapak Surah Makan Allah Ma'rifat Kolbu Itu Hanya Dengan Mengenal Nama Dan Sifat Allah Jadi Coba Disini Dibuat Nanti Kajian Asma'ul Husna Yang Manteng Bukan Yang Yang Separo Enggak Jangan Yang Mateng Kajiannya Gurunya Ahli Zikir Bersanak Zikirnya Kepada Rasulullah Insyaallah Pak Enak Ngajinya Kan Banyak Carilah Semoga Ketemu Nanti Asma Sifat Ma'rifatu Sifat Itu Masih Bagian Dari Kolbu Paling Dalam Dia Masuk Kedalam Sir Sirnya Kolbu Kan Kolbu Ini Dia Ada Bagian Bagian Kolbu Itu Disebut Ada Fuad Ada Yang Disebut Dengan Lub Inti Dari Kolbu Disebut Lub Rahasia Yang Ada Di Dalam Inti Kolbu Itu Disebut Dengan Sir Maka Disebutkan Dalam Al-Quran Allah Ya'lamu Sir Wal Akhfa Allah Mengetahui Yang Sir Yang Tersembunyi Bahkan Yang Akhfa Yang Samar Itu Ketahuan Oleh Allah S.W.T. Di Mana Itu Di Dalam Kolbu Paling Dalam Paling Dalam Kita Ini Semua Dulu Kan Pernah Ketemu Allah Memori Itu Kesimpan Di Situ Ada Yang Ingat Nggak Nggak Ada Ingat Ya Bener Makanya Allah Utus Rasul Supaya Apa Memantik Sir Supaya Dia Kemudian Kembali Muncul Ketika Muncul Sir Itu Bernama Zikir Ketika Dibahasakan Dia Bernama Ma'rifat Ma'rifat Itu Ungkapan Pengenalan Si Hamba Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ini Pernah Ketemu Dengan Seseorang Dulu Kesimpan Nggak Di Memorinya Kesimpan Ketemu Seseorang Yang Berkesan Apanya Yang Berkesan Parfum Nanti Kita Ketemu Parfum Yang Sama Itu Teringat Pak Wajahnya Itulah Sebabnya Jika Ada Orang Bener Teknik Berzikirnya Bersambung Sanat Zikirnya Kepada Rasulullah Sallallahu Seperti Orang Pulang Kampung Pertama Orang Pulang Kampung Abis Merantau Rasanya Gimana Terharu Kalau Bapak Ibu Ini Pada Hari Raya Di Luar Kota Lagi Merantau Malam Takbiran Nangis Dengerin Takbiran Kenapa Nangis Ingat Kampung Kirain Ingat Allah Takbiran Ingat Allah Nangis Wah Itu Arif Billah Kenal Allah Dia Takbiran Nangis Ingat Siapa Kampung Kita Lupa Kita Punya Kampung Lain Kampung Arwah Lupa Apa Kampung Arwah Ngapain Si Arwah Di Kampung Itu Dia Menatap Allah Subhanahu Wata'ala Dia Menatap Allah Supaya Dia Bisa Menatap Allah Lebih Dekat Apa Yang Dia Lakukan Dia Menekat Kepada Nur Sumbernya Itu Yang Disebut Nur Muhammad Jadi Dulu Itulah Yang Dikatakan Oleh Nabi Kuntu Nabiyan Aku Sudah Jadi Nabi Adam Belum Dicipta Sudah Jadi Nabi Di Alam Ruh Makanya Ruh Ruh Itu Mendekat Semua Kepada Rasulullah Supaya Bisa Tetap Dekat Memandang Allah Subhanahu Wata'ala Itu Makanya Itu Kalau Kita Punya Ruh Yang Bercahaya Pasti Rindu Ingin Mengenal Ilmu Ini Pengen Mengenal Ilmu Ini Itu Yang Bikin Orang Nangis 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 Permanen Tangisan Itu Yang Bisa Memadamkan Api Neraka Kalau Tangis Yang Malam Takbiran Tadi Tidak Tidak Tangis Pulang Kampung Mau Pulang Tidak Ada Duit Atau Atau Kayak Tahun Tahun Ini Kan Mau Pulang Kena Covid Dompetnya Pak Kena Covid Nangis Itu Nangis Apa Teringat Kampung Fisik Jadi Jika Orang Bisa Nangis Karena Ingat Kampung Fisik Kampung Badan Ini Teringat Orang Tua Zahir Apalagi Jika Dia Teringat Dengan Orang Tua Rohan Nya Sering Denger Nggak Istilah Nur Muhammad Ya Masih Ingat Disebut Apa Nur Muhammad Itu Abul Arwah Bapaknya Sekalian Roh Maka Ketika Ruh Itu Rindu Rindu Ke Siapa Rindu Amah Ayah Itulah Kenapa Kalau Solawat Jadi Wajib Dalam Solat Allah Salli Ala Sayyidina Muhammad Ini Orang Malah Debat Nggak Boleh Pakai Sayyidina Boleh Pakai Sayyidina Itu Debat Biasa Itu Kolbunya Ruhnya Rindu Nggak Kepada Rasulullah Kalau Sudah Sampai Kesana Dia Sudah Sampai Ke Ma'rifat Ruh Mengenal Ruh Dari Mana Dia Berasal Dulu Dia Bersama Siapa Ini Kabar Gembiranya Ruh Kita Ini Dulu Ngapain Disono Sekarang Diulang Aktivitasnya Kalau Dulu Bapak Disono Suka Mendatangi Nabi Suka Mendatangi Orang Yang Dekat Dengan Nur Nabi Itu Maka Sekarang Bapak Pasti Suka Dengerin Pewaris Pewaris Nabi Pasti Cinta Amazuri Nabi Orang Orang Yang Dulu Mencintai Rasulullah Disana Di Alam Ruh Itu Dia Cinta Kepada Nur Nabi Maka Allah Kasih Dia Fisik Di Dunia Bernama Habib Atau Ulama Dua Aja Habib Atau Ulama Jadi Kenapa Habib Terlahir Sebagai Habib Kiyai Sebagai Kiyai Gus Sebagai Gus Ajangan Sebagai Ajangan Karena Dulu Nurnya Mengagumi Nurnya Nabi Itulah Makna Hadis Hadis Sahih Muslim Ini Syarahnya Jarang Orang Menjelaskan Ini Ruh Itu Dia Berbaris Seperti Tentara Dulu Ini Bapak Kalau Dibukakan Pintu Kolbunya Itu Bisa Lihat Pak Dulu Kita Seperti Ini Di Sono Ngumpul Seperti Ini Bapak Kenapa Sebut Masjid Ini Masjid Nabawi Karena Merindukan Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Semoga Para Pawakaf Pendiri Pengurus Diberkahi Oleh Allah Diberi Rindu Kepada Rasulullah Bahkan Sebelum Wafat Allah Kasih Mimpi Ketemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Amin Pasti Bisa Pak Rasulullah Kan Gak Mati Gak Mati Beliau Cuma Pindah Alam Kalau Kita Bisa Mati Sebelum Mati Bukan Bunuh Diri Mati Sebelum Mati Itu Apa Mampu Memilah Ini Alam Jasad Ini Alam Pikiran Ini Alam Kolbu Ini Alam Ruh Mampu Dia Berzikir Bertahan Bisa Dia Ketemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bisa Pak Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Kalau Mau Ngapa Ngapain Itu Nanya Sama Muridnya Masih Hidup Saya Enggak Bisa Sebut Namanya Kalau Disebut Ntar Jadi Orang Mengkultuskan Beliau Nanti Orang Kita Pak Jawa Tengah Kalau Enggak Salah Kiai Fulan Bertanya Ke Beliau Eh Bocah Ya Wala Di Kira-kira Begitu Eh Anakku Coba Tanya Ke Nabi Saya Mau Melakukan Ini Beliau Restu Enggak Itu Yang Minta Siapa Sayyid Muhammad Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hafal Banyak Hadis Murid Pakar Mimpi Ketemu Rasulullah Karena Solawat Tidak Berhenti Beliau Solawat Aja Terus Maka Bapak Ibu Makan Allah Jika Ingin Bertemu Rasulullah Solawat Terus Terus Itu Apa Ujungnya Ujungnya Mati Jadi Kalau Belum Mati Jangan Berhenti Dijamin Pak Pasti Kenapa Hadis Jaminannya Jelas Man Salla Alaya Sallallahu Alayhi Ashram Arat Yang Solawat Kepadaku Allah Solawat Kepadanya Sepuluh Kali Saya Mau Tanya Ini Sepuluh Kali Menurut Kita Atau Menurut Allah Coba Lihat Bahasa Arab Sallallahu Alayhi Allah Bersolawat Kepadanya Sepuluh Kali Berarti Menurut Allah Atau Menurut Kita Kita Ini Pak Cukup Dapat Satu Salawat Dari Allah Pasti Masuk Surga Salawat Diserti Rahmat Masuk Surga Kalau Sepuluh Ketemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ketemu Rasulullah Pasti Maka Nabi Mengatakan Ini Garansi Rasulullah Orang Yang Paling Dekat Kepadaku Nanti Siapa Akseruhum Salatan Yang Paling Banyak Bersolawat Kepadaku Inilah Media Kalau Mau Ketemu Rasulullah Bisa Siapa Yang Bila Nabi Mengatakan Nanti Di akhir Zaman Ada Dajjal Seandainya Aku Hidup Saat Itu Akulah Hajijun Alaikum Akulah Pembela Kalian Secara Fisik Nabi Tidak Ada Tapi Kan Pewarisnya Ada Pewarisnya Itulah Disebut Al-Imam Al-Mahdi Apa Kata Beliau Namanya Seperti Namaku Nama Dalam Bahasa Arab Ismun Ismun Artinya Tingkatan Dan Kemuliaan Bahkan Ilmu Itu Artinya Bukan Muhammad Bin Abdullah Muhammad Bin Abdullah Banyak Habaib Namanya Dari Dulu Muhammad Bin Abdullah Tapi Bukan Imam Mahdi Ini Sekarang Banyak Yang Kajian Akhir Zaman Tapi Terjebak Pada Riwayat Ahli Hadis Fisik Tidak Mempertimbangkan Ahli Rohani Nah Ini Kesalahan Besar Kajian Akhir Zaman Hari Ini Akhir Yang Terjadi Cocok Logi Kita Berterima Kasih Syukron Terima Kasih Para Asatis Akhir Zaman Anda Antum Telah Membuat Kita Aware Sadar Mengenai Hadis Akhir Zaman Cuma Kadang Tidak Cocok Hidungnya Lurus Gitu Ya Itu Maciri Fisik Habaib Rata-rata Begitu Hidungnya Ya Bukan Itu Kalau Mengenal Rasul Rasul Itu Kolbunya Yang Mau Dilihat Berarti Ini Yang Disebut Ismun Tadi Ya Maka Yang Keempat Itu Bapak Selamakan Allah Siapa Yang Mengenal Ruh Nya Maka Dia Mengenal Allah Secara Hakiki Dia Mengenal Rasul Allah Secara Hakiki Semoga Kita Sampai Yang Keempat Mengenal Ruh Walaupun Sedikit Menurut Allah Menurut Allah Itu Kan Banyak Bagi Kita Setetes Saja Allah Beri Itu Udah Udah Lautan Bagi Kita Ya Acaranya Banyak Banyak Sola Bapak Ini Kan Mohon Maaf Pemalas Ngajari Guru Maunya Didatangin Guru Mulu Carilah Guru Yang Bisa Mengajarkan Zikir Ma'rifatullah Nanti Diajarin Cara Berselancar Kepada Allah Tapi Kalau Masih Males Udah Salawat Aja Dulu Nanti Salawat Ini Nurnya Akan Memimbing Kita Insya Allah Jadi Lebih Kurang Makna Ringkas Dari Man Arofa Nafsahu Fakad Arofa Rabbahu Empat Level Ini Tinggal Dilihat Kita Bagian Yang Mana Semoga Kajian Ini Bermanfaat Silahkan Kalau Ada Tanya Jawab Alhamdulillah Sesuai materinya Kita Masuk Sesuai Tanya Jawab Mungkin Saya Tanyakan Dari Akun Youtube Anabawi TV Ada Lima Pertanyaan Tapi Tidak Semuanya Dipilih Yang Terbaik Yang Pertama Mohon Penjelasan Bu Ya Tentang Perkataan Bahwa Telinga Yang Berdenging Adalah Nama Kita Disebutkan Di Alam Malakut Maka Bersolawat Mohon Penjelasannya Tentang Perkataan Ini Jazakallah Yang Kedua Bu Ya Betulkah Hadis Surga Di Bawah Telapak Kaki Ibu Itu Hadis Palsu Mohon Penjelasannya Bu Yang Pertama Tentang Kalau Telinga Berdenging Nama Kita Disebut Di Alam Gaib Malakut Itu Yang Hadisnya Dinukil Oleh Imam An-Nawawi Dalam Kitab Al-Azgar Hadisnya Lebih kurang Hasan Tapi Tidak Menyebutkan Mengenai Alam Malakut Nabi Cuma Mengatakan Siapa Yang Telinganya Berdengung Lebih kurang Begitu Maka Bacalah Basmalah Lalu 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 Doanya Zakarani Allahu Bi Khairin Semoga Allah Menyebutku Dengan Yang Baik Itu Maksudnya Bahkan Bukan Malakut Saja Semoga Allah Menyebutku Dengan Yang Baik Berarti Lebih Dari Jabarut Lebih Dari Semuanya Kalau Allah Berbicara Dimana Karena Allah Tidak Petuh Tempat Ini Yang Disebut Qodim Qodim Tapi Bisa Saja Kalam Allah Disampaikan Ke Alam Alam Yang Lain Wallahu Ta'ala Alam Itu Maksudnya Hadis Hassan Yang Kedua Oh Ya Surga Di Bawah Telapak Kaki Ibu Kalau Kalimatnya Begitu Iya Bukan Hadis Nabi Tapi Yang Ada Di Hadis Nabi Ridhullah Ridhullah Dibawah Dibawah Ridhullah Orang Tua Itu Hadis Kemudian Yang Semakna Dengan Itu Ada Hadis Imam Allah Hakim Ada Tapi Kalimatnya Bukan Di Bawah Kaki Gitu Gak Gak Seperti Itu Di Hadis Yang Ininya Ya Kalau Aneh Gak Tau Bila Gak Jawab Gak Gerti Yang Kedua Yang Ketiga Dan Yang Keempat Bagaimana Cara Kita Mengalahkan Nafsu Ketika Masa-masa Futur Yang Kedua Buya Untuk Bapak Akidah Hakikat Allah Dan Arafa Rabbahu Ulama Sepakat Harus Memakai Dalil Hadis Sohi Untuk Hujjah Lalu Bagaimana Dengan Hadis Dari Mimpi Tadi Bisa Dihujjah Akidah Oke Bagus Yang Pertama Tadi Tentang Cara Mengalahkan Nafsu Di Quran Itu Kalimatnya Cuma Naha Naha Itu Bukan Mengalahkan Naha Apa Naha Melarang Jadi Jadi Naha Itu Kita Mampu Melarang Jiwa Ini Yang Disebut Mengontrol Gimana Caranya An Nafs Itu Tidak Bisa Dizikirkan Dia Cuma Bisa Dikontrol Jika Berkaitan Dengan Hawa Nafsu Itu Urusannya Dengan Makan Maka Jaga Makannya Jangan Yang Haram Dan Jangan Banyak Jangan Banyak Jika Berkaitan Dengan Syahwat Yang Besar Maka Kurangi Makan Makan Yang Membuat Libido Kita Tinggi Yang Paling Ringkes Ya Puasa Puasa Itu Paling Bagus Jadi Tidak Ada Lagi Setahu Saya Yang Paling Kuat Untuk Mengolah Naf Jiwa Keculi Puasa Coba Cek Bapak Ini Kalau Puasa Jalan Ngeliat Yang Bening Bening Gak Berani Wah Lagi Puasa Itu Coba 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 Tidak Puasa Haji Mumpung Yang Kedua Tadi Udah Bapak Hakikat Allah Oke Hakikat Allah Tidak Diketahui Kecuali Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Termasuk Nanti Imam Mahdi Itu Mengerti Hakikatnya Allah Ya Karena Beliau Pewarisnya Nabi Plek Apa Yang Nabi Tahu Ada Di Dalam Kolbunya Tapi Bagaimana dengan Mimpi Bagaimana dengan Kaedah Tadi Untuk Hujjah Akidah Mesti Hadisnya Sahih Bahkan Mesti Mutawatir Oleh sebagian Ulama Itu Bab Ilmu Akidah Ilmu Akidah Babnya Bab Akal Ilmu Akidah Bab Akal Oke Kalau mimpi Tadi Bab Mana Yang Nomor Empat Ya Orang Ahli Akal Tidak Percaya Mimpi Orang Yang Jago Mimpi Ketawa Mali Akal Ilmu Sekitu Aja Jadi Kita Tidak Perlu Membantah Ini Dua Jalur Yang Berbeda Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mimpi Tidak Mimpi Wahyu Pertama Yang Turun Ke Nabi Itu Mimpi Hadis Sahih Bukhari Kitab Bad Il Wahyi Awal Mabudi Abihil Wa'yu Arru'ya Salihah Kira-kira Begitu Kalimatnya Wahyu Pertama Yang Turun Itu Bukan Kur'an Yang Pertama Turun Cahaya Turun Kepada Nukul Bu Nabi Sehingga Beliau Melihat Mimpi Yang Indah Akibatnya Beliau Suka Menyepi Faitahannas Fi Ghari Hira Lalu Beliau Menyepilah Di Goa Hira Itu Jadi Jadi Kalau Kita Menolak Bab Mimpi Sama Dengan Menolak Bab Wahyu Ingat Mimpi Siapa Nih Mimpi Waliullah Mimpi Nabiullah Kalau Mimpi Bapak Ibu Mungkin Ya Kita Tolak Aja Tapi Nabi Mengatakan Di Akhir Zaman Hampir Hampir Saja Mimpi Semua Orang Beriman Itu Benar Pada Beriman 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 Benar Ke Siapa Ke Allah Rasulullah Rasulullah Mengatakan Salah Satu Warisan Kenabian Itu Adalah Arru'ya As-Saliha Arru'ya As-Saliha Juz'un Minan Nubu'wah Hadis Imam Tirmizi Hadis Sahih Ya Jadi Ahli Kolbu Itu Jaga Benar Ternyata Imam Bukhari Imam Tirmizi Imam Imam Itu Menghargai Mimpi Maka Mereka Buatlah Satu Bab Satu Kitab Dalam Sahih Mereka Kitab Takbir Rukya Imam Bukhari Punya Kitab Dalam Sahih Bukhari Bab Mengenai Takbir Mimpi Kenapa Pak Ternyata Sahabat Nabi Setiap Ba'ada Subuh Setoran Mimpi Yang Bening Bening Itu Kepada Rasulullah Mimpi Malaikat Mimpi Melihat Ada Cahaya Dari Langit Itu Mereka Cerita Kepada Rasulullah Kihai Sekarang Tidur 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 Ilmu Mimpi Itu Ilmu Yang Mustakil Ilmu Permanen Dan Berdiri Sendiri Dia Berkaitannya Dengan Ilmu Rohani Ilmu Tasawuf Jadi Tidak Berbenturan Dengan Ilmu Akhidah Tadi Bu Ya Membahas Tentang Mimpi Bagaimana Menurut Bu Ya Kalau Saya Pernah Bermimpi Rasulullah Dan Melihat Beliau Seperti Jatuh Cinta Tapi Tidak Terlalu Detail Melihat Mukanya Kita Sudah Bacakan Hadis Nabi Bersabda Manra'ani Filmanam Faqadra'ani Bahkan Ada satu Riwat Faqadra'al Haq Siapa yang Bermimpi Bertemu Aku Maka Ia Telah Melihat Al-Haq Kebenaran Bahwa itu Benar-benar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tapi Kok Kurang Jelas Kurang Jelas Itu Karena Ma'rifatun Nabinya Kurang Jelas Karena Mengenal Nabinya Masih Kurang Detail Maka Melihat Nabinya Masih Samar Bahkan Ada Temen Kita Yang Mimpi Nabi Itu Nggak Mau Noleh Nggak Mau Noleh Cerita Ke Saya Nangis Nangis Rasulullah Marah Mas Saya Ada Yang Begitu Antum Bisa Bayangkan Kita Mau Ketemu Orang Yang Kita Cintai Kita Idolakan Tapi Dia Nggak Mau Noleh Ruh Nangis Gimana Caranya Udah Nanti Salawat Banyak Banyak Bajas Salam Kepada Rasulullah Nanti Insyaallah Nabi Jawab Alhamdulillah Besok-besok Ada yang Mimpi Lagi Jadi Ini Bukan Kita Ngayal Bukan Ini Beda Dimensi Dia Kalau Ingin Cek Kebeningan Kolbu Tanya Mimpinya Apa Jika Bapak Saya Ini Kita Lagi Kotor Jiwa Kita Kotor Nih Mau Kiyai Mau Ustadz Mau Jamaah Mau Tahajud Kotor Pasti Mimpi Basah Jadi Kalau Mimpi Basah Tobat Tobat Rohani Dosa Enggak Tapi Rohani Ketika Bermimpi Bermimpi Menggauli Budaknya Budak Halal Halal Apa Kata Beliau Ya Allah Aku Ter Sibukkan Oleh Urusan Politik Sehingga Lupa Wirid Ini Umar Ngerti Beliau Tapi Beliau Pun Kalau Mimpi Amal Yang Halal Kalau Kita Kan Kita Berharap Mimpi Amal Artis Pak Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustaz Pak Kiyai Kalau Boleh mohon maaf Saya sikit Ingin memuji Pak Ustaz Saya baru Ketemu Ustaz Kiyai Yang cahayanya Bagus Allah Dan Bening Ini Pertama Yang Kedua Saya Umur 74 Tahun Tapi Baru Sekarang Saya Ketemu Ustaz Mengatakan Bapaknya Roh itu Adalah Nur Rasulullah Alhamdulillah 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 Ilmu Saya bertambah Satu Sekarang Pak Luar biasa Saya juga Merinding Ini Pak Dengarnya Selama ini Saya gak ngerti Bapaknya Roh itu Siapa Mudah-mudahan Juga Teman-teman Saya di Nabawo ini Sama juga Mudah-mudahan Tapi gak tahu Seperti Pak Ketua Mungkin Lebih ahli Sama Pak Nenggolan Lebih ahli Daripada Saya Jadi tahu Kalau saya 74 tahun Umur Gak tahu Bapaknya Roh saya Siapa Alhamdulillah Saya Subuh hari ini Mendapat ilmu Yang luar biasa Bahwa Saya Ngeleng Wah Roh saya Ini adalah Nur Allah Nur Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kemudian Tadi Kalau Anak-anak Basi Sudah bertanya Bagaimana Kalau saya Selalu selawat Selalu Merinding Atau Bulu Kuduk Kalau Bahasa orang Sumatera Palembang Bulu Kuduk Kayak Gemeter Itu Kalau saya Selawat Kepada Rasulullah Nah Yang terakhir Tadi Orang Ahli Sodoko Jariah Kaya Raya Banyak Duit Tapi Kok Masuk Neraka Gimana Dia Menyambungkan Antara Jasmani Dan Rohaninya Sehingga Sodokonya Jadi Amal Ibadah Pada Allah Terima Terima kasih Pak Ustadz Mohon Maaf Saya Terlalu Memuji Pak Ustadz Kena Cahayanya Luar Biasa Buat Saya Cahaya Lampu Lebih Hebat Daripada Itu Lagi Pak Sekian Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Mohon Maaf Pak Nenggolan Ini Cahayanya Memang Ada Tiga Pak Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad An-nur Dhaati Wasir Risari Fi Jamil Asma Was Sifat Mau Bilang Apa Kita Betul Pak Jadi Bapak Rohani Itu Istilah Bahwa Ruh Kita Itu Percikan Dari Nur Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Kenapa Kita Merinding Ketika Bapak Merinding Itu Ruhnya Sedang Merindu Dijawab Oleh Sang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Katakan Assalamualaikum Ya Rasulullah Salam Atas Engkau Wahai Bapak Rohaniku Rasulullah Dijawab Oleh Beliau Merinding Bapak Ruh Ruh Kita Yang Kira-kira Begitu Di Quran Surat Az-Zumar Ayat 24 Berapa Itu ya 22 23 23 Bergetar Karena Al-Quran Al-Quran Itu Hakikannya Ada pada Siapa Khulukuhul Quran Kata Aisyah Nabi Muhammad Itu Polahnya Zahir Batinnya Adalah Al-Quran Disebut Nama Nabi Taq Syairu Min Hujulul Lathina Yakshauna Rabbahum Disebut Nama Sang Pembawa Nur Quran Pasti Bergetar Sang Para Pecinta Pasti Merinding Makanya Ada Syairnya Semua Pencinta Jika Disebut Nama Sang Kekasih Pasti Hatinya Merindu Apa Buktinya Disebut Namanya Kadang-kadang Meleleh Rindu Dengan Kampung Rohani Rimbu Dengan Orang Tua Rohani Saya Ibu Saya Baru Wafat Setahunan Kalau Disebut Ibu Saya Saya Nangis Padahal Itu Ibu Fisik Apalagi Kita Sebut Nama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Rindunya Lebih Dahsyat Tapi Kita Harus Tahan Maka Lepaskan Rindu Itu Dengan Menyebut Nama Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad An-nuri Dhaati Wasir Risari Fi Jamil Asma Wasifat Assalatu Assalamualaikum Ya Sayyidi Ya Rasulullah Kira-kira Begitu Allahumma Salli Pada saat Pembukaan Pak Ustaz Juga Mengatakan Bahwa Nama Yang kita Pakai Sekarang Ini Adalah Nama Jasad Yang Diberikan Oleh Orang Tua Kita Guru Kita Ataupun Tetua Kita Kakek Nenek Misalnya Sekarang Saya Mau Tanya Siapa Nama Rohani Kita Pak Ustaz Yang Dimana Bin Nya Adalah Bin Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Assalamualaikum Yang Tahu Nama Kita Orang Tua Kita Bukan Yang Ngasih Nama Kita Siapa Orang Tua Kita Maka Yang Tahu Nama Ruhani Bapak Itu Bukan Saya Tapi Siapa Yang Tahu Bapak Ruh Tapi Bapak Ruh Itu Punya Pewaris Bukan Ulama Yang Bisa Baca Kitab Ini Ulama Yang Mewarisi Kolbunya Nabi Plok Semuanya Dia Warisi Itulah Nanti Namanya Al-Imam Al-Mahdi Kalau Umur Bapak Panjang Bisa Jika Belum Muncul Imam Al-Mahdi Maka Wali Yang Disebut Wali Ghawus Jika Di Ilmu Fikih Disebut Mujtahid Mutlak Mujtahid Mutlak Dia Tahu Barang Hukum Keluar Namanya Maka Bagi Ahli Ruh Wali Wali Yang Disebut Wali Kutub Itu Mereka Tidak Ngerti Yang Ngerti Wali Namanya Ghawus Jadi Jadi Wali Itu Kan Banyak Ada Seteratanya Ada 313 Wali Kutub Sejumlah Dengan Jumlah Para Rasul Sejumlah Dengan Jumlah Ahli Badar Kutub Poros Dia Poros Asma Poros Sifat Allah Wali Wali Ini Ada Satu Pemimpin Yang Menjadi Guru Mereka Orang Tua Rohani Mereka Sekarang Ini Ini Yang Disebut Kutub Ghawus Dan Itu Cuma Satu Di Dunia Dan Pasti Keturunan Rasulullah Sayangnya Mastur Ter Sembunyi Tidak Boleh Muncul Pak Bapak Pengen Tahu Nama Ruh 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 Harus Punya Koneksi Sama Al Ghawus Ini Gitu Kalau Mau Nanti Satu Saat Kumpulkan Namanya Semua Nanti Saya Kirim Ke Beliau Biar Dikasih Namanya Beliau Kapan Ketemunya Wallahu A'lam Insyaallah Ketemu Insyaallah Ketemu Para Perindu Rasulullah Pasti Bertemu Beliau Kalau Mau Silahkan Nanti Kumpulkan Namanya Nanti Beliau Kasih Nama Dikasih Nama Pak Dengan Nama Itu Bapak Nanti Dipanggil Oleh Malaikat Mungkar Nangkir Ntar Nama 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 Ayah Rohani Yang Disimpan Oleh Kolbu Beliau Kira-kira Begitu Waduh Ini Berbicara Jauh Kita Pak Ya 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 Fadal Boleh Terakhir Dari Pak Haji Adang Assalamualaikum Kita Saudara Satu Kandung Tapi Mungkin Jarang Ketemu Banyak Perbedaannya Berbeda Walaupun Tidak Satu Kandung Kita Sering Ketemu Dan Banyak Persamaannya Kemudian Mohon dijelaskan Juga Perbedaan Pendengaran Ruhani Dan Pendengaran Jasmani Penglihatan Ruhani Dan Penglihatan Jasmani Terima Kasih Beda Saudara Kandung Secara Jasad Pak Ya Dengan Saudara Ruh Dalilnya Surat Al-Hujurat Innamal Mu'minuna Ikhwah Sesungguhnya Orang Beriman Itu Bersaudara Loh Babenya Siapa Ya Bapaknya Siapa Itulah Rasulullah Abul Mu'minin Bapaknya Orang Beriman Maka Istri Nabi Disebut Umul Mu'minin Tapi Kan Kita Tidak Manggil Nabi Umul Abu Mu'minin Padahal Itu Nama Beliau Sebenarnya Disebut Lebih Tepat Abur Ruh Saudara Ruh Ini Itu Diketahui Dari Syahadat Pak Dan Pengenalannya Kepada Bapak Ruh Dan Yang Meniupkan Ruh Ruh Tidak Dicipta Pak Tapi Jika Ini Maksud Ruh Itu Jiwa Jiwa Dicipta Jadi Tergantung Kan Ulama Kita Kadang Menyebut Ruh Tapi Artinya Nafs Menyebut Ruh Artinya Kolbu Seperti Imam Gozali Maka Ini Dicipta Inilah Mazhab Imam Kusyairi Imam Gozali Bahwa Ruh Dicipta Tapi Quran Kan Ngomong Ruh Bukan Yang Itu Kulir Ruh Min Amri Rabbi Amri Rabbi Tidak Dicipta Ruh Adalah Urusan Allah Lillahi Amru Allah Allah Punya Amr Tapi Juga Punya Penciptaan Jadi Allah Membedakan Antara Ciptaannya Dengan Urusannya Urusan Itu Hembusan Kita Ini Fisik Ini Dengan Kun Kun Faya Kun Kalau Ruh Tidak Tiupan Pak Tiupan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Sedangkan Nur Yang Bapak Cerita Tadi Nur Itu Pancaran Maka Manusia Itu Dalam Dirinya Minimal Ada Tiga Nasab Ada Nasab Jasad Ada Nasab Nur Ada Nasab Ruh Kalau Nasab Jasad Banyak Yang Tahu Ini Habib Mahdi Assegaf Yang Wali Di Parung Almarhum Sudah Meninggal Santren Nurul Iman Itu Dia Berangkat Ke Masjid Haram Duduk Di Pintu Apa Tiba-tiba Ada Orang Nyapa Kamu Sianu Sampai Rasulullah Itu Nama Jasad Sil Silah Jasad Bisa Diketahui Oleh Banyak Wali Banyak Wali Bisa Tahu Pak Tapi Kalau Nasab Nur Nasab Ruh Cuma Nabi Yang Tahu Karena Kolbu Nabi Diwariskan Nanti Isi Ilmunya Ke Imam Al-Mahdi Maka Beliau Tahu Pak Nanti Nanti Tapi Nantinya Udah Nggak Lama Loh Pak Jangan Dikira 100 Tahun Lagi Enggak Ini Covid Sudah Penanda Kalau Ini Sudah Dekat Negara Ada Banyak Yang Kole Pak Sekarang Bener Nggak Biasanya Virus Itu Nggak Sampai Setahun Hilang Setahun Dua Tahun Hilang Kalau Ada Wali Yang Doa Kan Wali Nggak Mau Doa Jadi Wali Wali Nggak Berani Doa Angkat Virus Nggak Berani Su'ul Adab Allah Berkah Nggak Ada Virus Kita Mau Virus Diangkat Sopan Nggak Maka Mereka Sekarang Cuma Ridho Ridho Dengan Apa Yang Ada Itu Wali Jadi Mohon Maaf Kalau Bapak Bapak Ini Ngotot Ya Allah Angkatlah Virus Jangan Maksa Allah Kalau Kita Mengerti Kehendak Allah Allah Belum Berkehendak Virus Ini Berangkat Apa Yang Kita Katakan Ya Allah Berikan Aku Kesabaran Ridhoi Kami Jika Umur Kami Panjang Panjangkan Dalam Keselamatan Jika Aku Ambil Ambil Dalam Syahid Semoga Yang Meninggal Dalam Virus Ini Dianggap Syahid Amin Amin Zikir Bapak Ibu Saudara Ikhwan Akhwad Fillah Kita Simpulkan Kajian Kita Pada Pagi Ini Bahwa Hadis Bukanlah Hadis Nabi Secara Ilmu Hadis Tapi Secara Ruhani Ahli Rohani Menganggapnya Dari Nabi Nah Ini Tidak Perlu Dipertentangkan Kenapa Ilmunya Beda Ilmu Hadis Berdasarkan Sumber Empirik Ilmu Ahli Rohani Berdasarkan Pencempan Rohani Dua Ilmu Ini Tidak Bertentangan Dia Cuma Beda Jalan Karena Beda Jalan Tidak Disebut Kontradiksi Karena Tidak Apple To Apple Yang Kontradiksi Itu Ada Dua Ahli Hadis Bilang Kata Ahli Sohih Satu Ahli Hadis Mengatakan Palsu Baru Disebut Kontradiksi Jadi Itu Tidak Perlu Dipertentangkan Dan Yang Kedua Maknanya Sangat Dalam Bahwa Itulah Inti Dari Ilmunya Ahli Ahli Ma'rifat Saya Mengenal Diri Diri Yang Mana Hakikat Yang Mana Dan 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 Nah Itulah Yang Banyak Semoga Kita Mendapatkan Ilmu Itu Sebelum Nyawa Ini Berpisah Dengan Badan Allahumma Salli Wasallim Mabarik Ala Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Salli